Apa kabar sahabat gelora? Hari ini kita akan membahas tentang tragedi kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 100 orang. Di studio sudah hadir Mbak Kumala Sarikartini, Kabit Gahora Partai Gelora Indonesia. Apa saja yang akan kita bahas? Mbak Mala silahkan apa yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih Mas Sigit Nugroho atas kesempatan pada saat ini di acara podcast sekarang. Saya ingin memberikan belang sungkawa terhadap kejadian insiden tersebut. Innalillahi wa innalillahi roji'oni. Saya benar-benar berduka sedalam-dalamnya atas hilangnya nyawa manusia segitu banyak di peristiwa ini. Lebih dari 127 korban ya. Itu saya gak tau, saya pas tau berita itu saya sedih banget sangat mendalam. Apalagi ketika saya melihat korban-korban itu bergelimpangan seperti itu. Menurut saya itu harus diusut juga bagaimana bisa itu terjadi prosedurnya. Kalau memang ada terjadi kesalian prosedural terhadap masa di acara nonton bola bersama itu harus diusut-tuntas menurut saya. Tidak bisa hanya minta maaf aja gitu. Ini sudah, tragedi ini terlalu sudah sangat besar ya dengan memakan korban lebih dari 127. Ini sudah bukan lagi menjadi isu nasional, tetapi lebih luas lagi ini menjadi isu internasional. Berbagai klub, berbagai liga di seluruh dunia, Eropa, bahkan Amerika Latin, mereka melakukan minute of silence, ikut berduka cita. Bahkan Paus Yohanes pun ikut menyampaikan duka cita. Tetapi lebih dari itu, kita kan mau membahas aspek apa saja yang perlu diusut. Karena yang bertanggung jawab ini bukan hanya satu titik, tapi kolektif. Pihak Kemenang salah, PSSI salah, regulator apalagi nih. Meskipun ada juga peran kesalahan dari supporter Alemania. Karena mereka apapun, mereka telah melakukan kesalahan dengan masuk ke stadion meskipun itu kesalahan yang tidak harus ditanggapi secara berlebihan. Apalagi dengan gas air mata. Kalau penangan Mbak Mala gimana? Ya, kalau menurut saya ini tentunya ada terjadi yang tadi, kesalahan prosedural ya. Begitu. Apalagi seharusnya sudah jelas FIFA itu sendiri melarang menggunakan gas air mata di acara nonton sepak bola. Itu yang terjadi pada pertandingan sepak bola Peru ya. Peru. Terus, apa lagi yang terjadi itu selain Peru? Peru itu memang lebih ke gas air mata. Ya, gas air mata kan. Tapi kalau di tragedi Hazel yang menewaskan sekitar 39 sama Hillsbrook, menewaskan 96, itu bukan gas air mata. Oke, tetapi kan gara-gara kejadian yang Peru itu kan akhirnya dibuat peraturan, tidak boleh ada gas air mata di acara pertandingan sepak bola untuk menghadapi masa terjadinya kerusuhan. Seperti itu. Itu seharusnya sudah menjadi suatu, apa namanya, landasan dalam acara tonton sepak bola dalam menghadapi kerusuhan masa itu sudah tidak boleh. Nah, kedua, saya yakin di mana setiap acara berlangsung untuk pertandingan sepak bola itu, pasti sudah ada peraturan regulasi yang sudah dibuat sedemikian rupa. Seperti misalnya dalam menghadapi bencana, misalnya di gedung, satu gedung ya, bencana gempa. Itu setiap lantai itu sudah ada LO, kalau terjadi gempa. SOP-nya jelas ya? SOP-nya jelas gitu. Dan saya yakin mereka juga punya SOP yang jelas gitu. Ini masalahnya adalah itu dijalankan atau tidak. Begitu kan, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kalau ini Mas Sigit yang saya kenal kan ya, Mas Sigit kan sebagai dulunya nih ya, pemerkasain, apa namanya, sporter bola, asosiasi bola di Indonesia dulu gitu kan ya. Tanggapannya Mas Sigit, bagaimana gitu terhadap sporter-sporter dalam menonton sepak bola seperti ini gitu? Apalagi ya kejadian kemarin itu seperti apa sih gitu? Jadi, kalau dari aspek supporter, saya bisa katakan areman-nya memang ada kesalahan. Tetapi kesalahan itu tidak dibaca secara tepat oleh aparat keamanan. Awal muasalnya kan dua orang ingin turun izin minta foto ke pemain arema yang sedang minta maaf. Ini diizinkan. Lalu yang lain ikut. Sebenarnya, sporter yang tumpah ke lapangan itu bukan sekali ini saja. Terjadi di berbagai negara ada fine-fine saja, kecuali yang rusuh. Tapi, ini kan tidak ada sporter persebaya. Full aremania. Sehingga, tuduhan, kalau tidak salah ini tuduhan dari Pak Mahfud MD, itu menyatakan bahwa mau mengejar pemain persebaya, saya pikir itu tidak tepat. Karena pemain persebaya sudah masuk ke ruang ganti. Kalau menyerang pemain arema, juga tidak mungkin. Saya kenal areman-nya dari kecil. Jadi, mereka ini sporter yang baik. Tidak mungkin mereka memukul pemain arema. Bahkan arema tidak gajian saja. Mereka patungan. Saya ada di situ. Saya kenal betul. Jadi, mereka tidak mungkin melakukan anarki terhadap pemainnya sendiri. Tetapi, mereka hanya ingin minta foto. Cuma, ditanggapi secara berlebihan oleh aparat. Sehingga, menimbulkan solidariti. Jadi, ketika melihat dipentungin. Dan ini, saya juga lihat di Bandung, di banyak tempat. Saya sudah keliling Indonesia. Saya sering melihat seperti itu memancing supporter lain untuk ikut turun. Nah, ketika chaos, solusi yang paling parah adalah mengeluarkan gas air mata. Saya pernah kena gas air mata di Senayan. Sakitnya minta ampun. Dua kali. Jadi, Senayan yang sangat luas. Bahkan di Senayan yang luar pun saya perahna sekali. Itu sakit. Bagaimana di kanjuruhan. Tertutup, terkunci pintunya. Dan terus ditembakin. Saya pikir, saya sepakat dengan Panglima TNI Pak Andika. Akan mengusut dan bahkan membawa ke jalur hukum. Aparat yang melakukan kekerasan. Secara tidak pada tempatnya. Juga pada Kapolri. Harus betegas. Karena apa? Sudah jelas-jelas dilarang menggunakan gas air mata. Masih masuk. Pertanyaannya adalah. Di mana itu? Yang namanya security officer. PSSI selalu melakukan workshop sebelum pertandingan. Untuk security officer. Tetapi, what for? Kita tidak melihat apa tindakan mereka. Juga departemen supporter. Apa produknya? Tidak ada PSSI. Sehingga tidak salah ketika ada yang minta. Sebenarnya dalam kasus ini. Mengusulkan kepada FIFA untuk seluruh anggota PSSI. Dari atas sampai bawah. Mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab. Menurut Mak Mala cocok nggak itu? Oh cocok banget. Saya pengen banget tuh ada jaman ketika para pejabat itu di dalam bidangnya itu, bila terjadi sesuatu hal yang tidak berjalan. Dan sampai memakan korban itu seharusnya mereka ada yang mengundurkan diri. Begitu loh. Sebagai wujud. Ya, gentleman dan tanggung jawab seperti itu. Tapi disini saya lihat belum ada. Seperti itu kan. Nah, itu yang tadi dikatakan Mas Sigit kan, ya yang tadi kita udah bahas regulasi-regulasi itu sebetulnya sudah ada. Tapi tidak dijalankan kan. Apalagi tadi gas air mata seharusnya tidak ada gitu. Kenapa ada gitu kan. Dan juga mengenai ini Mas Sigit, yang saya dengar dari berita-berita juga. Seharusnya, eh bukan seharusnya, udah ada permintaan dari kepolisian juga sebetulnya dan arema kepada klub, kepada PT LAB itu untuk mengadakan pertandingan di sore hari. Tetapi mereka tidak mengizinkan, tetapi katanya guna rating tinggi itu dilakukan di malam hari jam 9 malam. Itu kan psikologisnya juga jauh berbeda kan, seperti itu. Nah, dampak seperti ini, Mas Sigit, menurut Mas Sigit gimana nih? Ada, ini gak ya kita, aspek dari FIFA terhadap Indonesia. Yang perlu saya ingatkan adalah, tidak sepatutnya komersial background berupa rating TV itu mengalahkan faktor keselamatan. Apalagi dia menyangkut nyawa. Ini kebetulan ada yang tewas, orang berheboh. Tetapi sebenarnya ada tewas atau tidak tewas. Itu yang namanya komersial background itu tidak boleh semena-mena. Jadi ketika Pak Ahdian Lukita, Direktur PT LIB, menyatakan bahwa di Eropa biasa kok main malam. Jangan lupa, di Eropa itu main sore. Ditayangkan di sini malam. Dan itu SOP-nya begitu. Ketika ada partai big match, itu biasanya digeser ke siang. Saya 10 tahun siaran di TV, senang biasa sore kalau itu big match. Hanya 1-2 yang malam itu ketika final Kopaji Samsu, itu juga rusuh. Sulit mengatasi ketika rusuh pada malam hari. Apalagi kalau pendekatannya pakai gas air mata, ini mengerikan. Jadi saya pikir jika pengusutan ini tuntas, saya sih berharap pemerintah juga atau aparat yang berkaitan atau yang mempunyai otoritas untuk menekan ini adalah memberi hukuman kepada PT LIB. Oke, jangan saya nanya, LIB selama ini menegur klub. Kamu kena denda 200 juta, 50 juta, ada flare, ada ini. Nah sekarang dia bikin kesalahan yang sangat-sangat fatal. Sangat fatal. Ketika klub dan polisi sudah menyatakan, mengusulkan pertandingan sore. Jadi kita juga perlu fair juga kepada polisi. Polisi punya kesalahan besar, tetapi dia juga ada aspek bagusnya ketika ikut mendorong supaya pertandingan itu digelar sore. Tetapi PT LIB menyatakan, atas arahan dari Ketua UMPSSI, Pak Muhammad Iryawan, dan juga atas masukan dari broadcast, maka diputuskan tetap malam. Jadi ini kesalahan kolektif yang harusnya ditangani secara kolektif dan dihukum secara kolektif juga. Begitu, kalau menurut Pak Mala sampai sejauh mana gila-gila bisa dikejar. Tapi gimana ya, ini Ketua PSSI-nya saya dengar-dengar menjadi Ketua Investigasi untuk Tragedi ini. Padahal tadi yang kita lihat punya alur, beliau sendiri yang katanya mensetujui untuk pertandingan di malam hari. Tapi kalau menurut saya secara garis besar adalah gini, untuk kedepannya, pemerintah itu dan organisasi persepak bolaan itu sudah benar-benar harus melihat dan menjalankan regulasi terhadap pertandingan-pertandingan sepak bola ini. Karena pecinta sepak bola itu luar biasa. Dan kita juga harus memberikan pengarahan juga untuk kepada supporter-supporter di Indonesia. Seperti itu, edukasi agar kedepannya juga tidak akan terjadi tragedi seperti ini. Seperti itu sih dari saya. Ya benar sekali, karena tadi kebetulan pagi saya melakukan zoom meeting bersama pertolongan-pertolongan supporter yang generasi satu. Ada Bong Ferry Indra Sarip, ada Rian Pasopati, ada Adam Baedawi Tangerang. Jadi mereka sepakat bahwa perlu edukasi. Toolsnya apa, mari kita cari. Sebenarnya PSSI punya toolsnya, dia punya departemen supporter, tapi produknya zero. Masih kita nanti masuk. Nanti marah lagi, karena saya lihat produk dari Departemen Pembinaan Supporter itu tidak jalan. Bahkan saya lihat lebih serius mengurusin hal-hal yang di luar supporter. Apa itu? Kongres. Saya pikir hal-hal seperti itu sudah harus ditinggalkan. Right man on the right place. Kalau dia tidak siap, mundur. Tapi ini sudah terjadi, sehingga harus kita ambil langkah ke depan. Dalam pandangan saya mungkin Viva perlu intervensi. Karena bagaimana seorang ketua PSSI melakukan investigasi atau kesalahan yang dia bikin sendiri. Bagaimana orang menginvestigasi dirinya sendiri? Eh kamu salah, udah dia sendiri. Itu kan keputusan main malam salah satunya dari beliau. Ya perlu ada objektifitas ya. Ketika Viva yang punya otoritas, oke Anda stop karena kesalahan Anda fatal. Kita bekukan sampai ada kepengurusan baru, dengan spirit baru, dengan regulasi baru. Fine. Karena kalau mau memberi sanksi Indonesia yang fatal, misalkan sekian tahun seperti tragedi Hazel. 5-6 tahun untuk Liverpool dan seluruh klub Inggris tidak boleh main di UEFA League. Saya pikir kasihan. Karena ini situasinya berbeda. Kita sudah menuju inflasi. Lagi inflasi nih, Inggris saja orang anak-anak kecil sudah makan karet. Di Indonesia, habis kenaikan BBM. Kalau Liga dihentikan, berapa ribu orang yang menganggur dan berapa juta orang keturunan itu yang akan kesulitan. Jadi saya pikir mesti bijak, baik Viva maupun AFC dan juga pemerintah. Jadi mungkin ke depannya, semoga Viva pastinya intervensi terhadap Indonesia untuk kasus tragedi ini. Dan juga semoga Viva itu tidak membekukan untuk Indonesia ya, seperti itu. Begitu. Begitu sementara boleh. Iya. Cekan lama-lama. Iya. Oke, satu lagi nih materi yang perlu kita bahas. Di dalam sepak bola kan juga ada politik. Iya. Bisa plus, bisa minus. Bisa jadi kendaraan politik orang-orang yang ingin mau menjadi gubernur, mau nyalek. Tetapi bisa positif ketika orang menjabat jadi anggota DPR, bisa membantu daerahnya yang tadinya klubnya susah main di stadion itu, berkat dia sebagai anggota DPR, bisa menekan dan akhirnya bisa main. Ini terjadi di sebuah daerah di Jawa Tengah. Nah, dalam kasus yang terjadi saat ini yang pasti fresh, di Jawa Barat kan ada orang yang mau jadi gubernur. Nah, kendaraan politik ini digugat supporter. Saya pikir kita bisa plus minus. Jika itu berkontribusi, oke. Tapi jika digunakan hanya sebagai kendaraan, kayaknya kurang oke. Kalau menurut Pak Malah gimana? Kalau menurut saya gini, selama itu positif berkaitan dengan politik, itu sah-sah aja. Yang dimana dia setidaknya harus mengembangkan dalam hal, misalnya ini kan kita ngomongin sepak bola ya, nantinya dia bisa mengembangkan persepak bolaan Indonesia, ataupun khususnya daerahnya itu sendiri. Tetapi tidak untuk dimonopoli. monopoli dari kekuasaannya dia. Itu tidak. Sejauh kita berpolitik itu untuk kepentingan masyarakat, kepentingan halayak semuanya, menurut saya sah-sah aja. Dan harus malah gitu. Harus dikembangkan gitu. Apalagi persepak bolaan ini Indonesia, kalau bisa udah masuk di menuju dunia. Yang tidak boleh itu adalah dia memonopoli, jadi kendaraan politik, lalu dia tinggalkan. Dan dimainkan seperti itu. Dimainkan itu tanda kutip ya. Koridornya udah jelas sebenarnya. Di FIFA itu udah ada guidance bahwa no politics in football. Tidak boleh ada politik. Tetapi dalam satu-dua aspek kita tidak bisa menafikan. Misalkan ini ambil contoh. Pak Anies Baswedan berkontribusi besar terhadap terbangunnya GIS, stadion termewah di Asia Tenggara. Kita nggak usah ngomong Pak Anies juga. Kita lihat di Solo. Ada Gibra. Yang bisa menghidupkan persis Solo yang hampir mati. Di Surabaya. Kita lihat di mana-mana ada. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya latar belgangnya politik, politisi. Tetapi dia memanfaatkan atau dia menggunakan kemampuannya. Baik secara jabatan maupun finansial, kekuasaan untuk membangun sepak bola. Ada kontribusinya. Pak Redban Kamil, ada kontribusinya. Jadi sejauh itu tidak bicara politik oleh pilih saya, fine. Tetapi ketika ada yang menggunakan itu untuk pilih saya untuk menjadi gubernur, saya pikir itu tidak elok. Apalagi jika itu overdosis. Itu tidak masuk. Tidak cocok. Tapi yang tadi saya katakan lagi, garis besarnya adalah bahwa kalau nantinya dia bisa mengembangkan, apalagi lebih mengembangkan lagi untuk kesempatan, anak-anak muda untuk menuju perkhidmatan jadi juara di dunia. Itu saya lebih ke arah sana. Tidak lebih ke egoismen untuk mendapat kekuasaan sebagai kendaraan. Pilih saya, habis itu dilupakan mengenai persepak bolaan itu sendiri. Saya tidak setuju. Di stereotip di sepak bola Indonesia, ini sering terjadi. Jadi, di sebuah daerah ketika bupatinya senang bola, maka tim di situ akan kuat. Begitu di pilkada berikutnya dia kalah. Tidak senang bola, habis degradasi. Jadi, sebenarnya seperti dua mata tomba. Yang satu positif, yang satu negatif. Jadi, mungkin ini yang perlu dipertegas, tapi konklusinya dari apa yang kita bahas tadi adalah sebaiknya kita duduk bersama, dan masalah tragedikan juruhan yang diperlakukan dengan seadil-adilnya. Di investigasi secara adil-adilnya. Kalau yang investigasi polisi sendiri, PSIC sendiri saya pikir tidak tepat. Tapi, kalau nanti FIFA datang, AFC datang mengambil alih, itu saya pikir rakyat juga senang. Penggemar bola juga senang, karena lebih fair. Semoga saja FIFA juga fair dan seadil-adilnya untuk melakukan turun tangan ke Indonesia untuk peristiwa ini ya, masih gitu ya. Karena itu kan besar harapan kita juga semuanya untuk diusut secara seadil-adilnya. Ya, jadi konklusinya sekarang kita mengucapkan berbela sungkawa pada aremania dan keluarganya yang ditinggalkan. Bravo sebaliknya Indonesia. Bravo. Intro Terima kasih. Terima kasih.